Hai kopi rencana nih tapi yaudahlah ya selamat datang boy gua kayaknya nemukan game yang cukup menarik kayak dan ya judulnya sendiri itu cycle of tapi masih katanya masih apa ah masih dalam bot dalam tahap pengembangan jadi gue juga ini ya ini gendernya visual novel biar istilah kasarnya itu game pendongeng handal tapi ya sekali-kali lah gue udah lama enggak main game visual novelnya dan daripada gue penasaran gimana nih sikopen entah siapa sikopen nya lakinya pecewenya enggak tahu juga lah ya jadi so gue bakal semula aja cuy let's go Oke kita mulai depan satu ya angin keras banget sumpah keras banget suaranya hehehe Oke ini berakhir maksudnya Kojima Kobayashi Universitas yang ada di Jepang ini sudah begitu lama sesuatu yang kepikirkan tentang apa yang ada dibaliknya tapi aku pernah diadopsi oke kelas hari-hari itu sangat membosankan tapi sangat bagus untuk menghabiskan waktu di sini aku tidak mengerti begerti apa yang guru katakan karena omongannya cepet banget gitu baik bahas teorinya segalanya menjadi complicated ketika mereka bilang eh ya gitu lagi kita gurunya mencedahnya lalu barang ada yang memanggil guru tersebut ya setelah beberapa saat gurunya masuk lagi dan bilang ada kita perlu di kantor jadi kalian diberi tugas ya Oke gitu-gitu-gitu kita hanya menunggu sebentar oke aku tidur begini ya oke tiba-tiba ada sekuncak kertas ke arahku dan tulisannya baca-baca ini oke mungkin ini semacam lelucon atau ejekan dari kampus nggak tahu juga kira-kira begitu maksudnya mungkin ini orang iseng yang pengen nuruni karismatik atau gimana gitu mari kita baca coy oke aku suka padamu begitu lama karena kamu punya sesuatu yang berbeda sesuatu yang sangat istimewa aku pikir jika mengikuti apalah itu aku pikir jika kau kayak sesuatu sebelumnya atau tentang apa itu oke inti-inti dari surat ini dia terobsesi sama si siapa sih namanya ini Toke Kobayashi apa tadi aku tidak percaya ini pertama kalinya ada blackmail seperti ini menarik ini terkadang kelihatan lucu tapi mungkin ada badut di kelas ini taruh sini aja lah oke mungkin ini akan menakutku atau segala macam ha mudah banget gue percaya untuk apa gue percaya dengan itu dan lalu gua membuang kertas tersebut ke kotak sampah aku menotis bahwa ada seseorang melihatku dari jendela W itu hitam oke suspicious sangat suspiciousnya apa ya oke 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 kelasnya berakhir dan kita pergi di hallway oke terus ada Miss Casey juga disini ya gitu lagi sudah oke oke dia menanyakan tentang burit yang ada di Jepang ini maksudmu unik eh lucu Biko bilang begitu kau berpikir eh seperti kakak pakai baju kerja gitu kan mungkin pakai jas gitu kita jadinya bukan kayak ngampus tapi malah kerja gitu oke ini mungkin oke Hai gue agak paham di bagian ini aku hanya mengikuti percakapan Miss Casey hei Miss Casey apalah itu enggak tahu gua aku sedang membayangkan apa ya well dia senang bertemu denganmu Oke tentu saja jaya yaitu itu ini gimana sih Oh iya oke umur taknya sini 22 gimana dengan ini Oh dia 10-10-10 oke itu benar tapi kelihatan muda jangan begitu gua malu jadinya Oh sial apakah gue salah ini aku oke sampai jumpa bung oke oke aku terus berjalan sampai ke keluar coy tak lama setelah keluar dari kampus terus ada seseorang yang datang lalu bed dan itu adalah kelas teman sekelas oke oke dia ini sangat atusias di ruangan aku hanya berbagi sesuatu ke elak kayak curhat gitu ya semacam itulah Wah banyak masa kata yang enggak ngerti masalahnya Oh ini Akemi Oh coba apa ayolah kemana excitement apalah itu enggak tahu gua mungkin aku akan kesitu jika aku sudah makan siang ada yang mencari ada seorang gadis yang mencari masih ingin bicara dengan lu sendirian gua siapa tuh siapa tuh Hai enggak tahu dia eh gadis yang punya rambut ungu pendek dan dia sedikit mencurigakan eh sedikit benar kau mencurigakan ya Kupikir dia eh dua dua ringkaran aku tak percaya padamu Bung Oh ini serius men mereka memberikan mu doll Oke dollar untuk bayarannya dia ada di samping Hai purpose Oke Oke deh you are the point is that ya I have my dollar survei eh nanti segel pergi Bung sebenarnya gue enggak percaya sih ngomongnya dia tapi ya yaudahlah ya Hai dan itu yakin sebuah rahasia Oke balik ke topik mungkin adalah sebuah candaan sedang aku datang ke kok ke negara ini aku menghindari sebuah interaksi ke orang-orang Jepang ini cuy jadi ya berusaha sebagi mungkin untuk menjauh tentunya apa nih haruskah aku melihatnya pergi atau eh gua akan lihat siapa yang menunggu gua cuy siapa kira-kira yang ada di purpose ya grup nasar adik atik the switch from my pocket Oh ada pedang di ikat pinggangnya emang suku apa pisau mungkin untuk jaga-jaga Oke setelah beberapa saat aku sampai di samping perpus siapa sih kira-kira Oke aku masih berlangkah Oh ini orangnya eh jika kau datang Oh dia seperti begitu jam seperti menyembunyikan sesuatu tapi bagiku dia tidak terlihat ah mengekspresikan sesuatu justru tenang nih cewek ha aku aku tahu kau tidak tahu aku tapi aku tahu kau lah siapa deh it's the time to talk oke waktu aku gue ngomong eh gua nggak tahu apa yang terjadi tapi gua di sini aku tahu aku bisa melihatnya ya sedikit mencurigakan segera-segera di bumi aprenance Oke gua nggak paham yang bagian itu aku merasa di bagian akhir gua enggak tahu ini pertama kali aku melihat dia dalam situasi eh begini intinya sejak aku tidak tahu bagaimana dia untuk mereaksikan ketika aku bilang nanti aku tidak ingin berhubungan apapun dengan ini cewek setelah segalanya romance has never be good for me oke oke romantis tidak begitu bagus untuk aku ingin bilang padamu bagaimana perasaanku padamu tapi aku masih takut waduh cewek nembak cuy kau adalah pusat dunia kau ada sesuatu yang incredible kita aku melihatmu aku tidak bisa menolong tapi mungkin aku bisa berada di sisimu Wah siapa nih cewek apa yang harus aku lakukan bisa kita kencan with what yes you and me oh shit aduh gue bisa masak ayam uh kalau kau ingin waduh denger lu bilang ayam jika aku bisa masakan untukmu untukmu kelihatannya bagus tunggu 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 kau bilang chicken grill benar ya itu makanan makanan negeri favorit negerimu kan ayam tapi sebenarnya anak makanan gue nasi udah uduk cuy bukan ayam sih oke waduh iya tentulah Hai masai tolak cok tesis apa nih ada kertas apa ini Oh ini alamat rumah oke oke datang besok jam 5 sore Oke ini kopi ragasih heran juga gue oke oke dia merasa jatuh cinta what the hell Oke aku akan kesana Boy dia tersenyum Oke dia tersenyum intinya begitu berdetak-detak mungkin aku akan memuji sesuatu dari dirinya dia pengen aku untuk makan malam bersama dia tuh tapi aku wakin dia punya perasaan sesuatu ke gua gua aku suka matamu aku suka cara mau melihatku Oh terima kasih gua akan menunggu di rumah Oh oke dia kelihatan malu-malu cuy oke oke kayaknya ini saatnya mengerjakan PR gue cuy bersama di itu ini siapa lagi Hai bentar-bentara skip lagi Oke cinta yang panjang hereto segelop ya dia mengingatkanku tentu saja dan well enggak gue enggak peduli gue terus melanjutkannya Oh ini apa tipe-tipe gua disini kok aku menemukan diriku jauh dari pasangan ketika aku menotis bahwa wanita yang mencoba memaksa mensium pria muda Hai dia tidak terlihat ingin berciuman dengan gadis tersebut Oh sangat sus Apakah laki ini menegak ini jadi jomok atau gimana gitu ah sinnya begitu mengecewakan di sisi lain dunia hampir selalu ada hapelah itu aku sebaiknya melanjut ke perjalananku segala-segalanya aku tidak seperti seorang pria Oh sedih ini juga ya jadi eh orang dewasa yang sudah tua tapi tidak bisa merasakan apa itu romantis segala macemnya kita ketiba di kota tuh pertama kali aku melihat sesuatu seperti eh kereta kombinasi bus Oh mungkin kayak tuk-tuk gitu kan kereta tuk-tuk gitu Oke saya melanjutkan kita mencoba untuk bermain dengan imajinasi cuy di dalam game visual novel ini oke dan ini case that's good sejak aku tidak terlalu khawatir tentang bayaran kos-kosat normalnya ruanganku untuk tinggal dibayar sepuluh yen per dollar rumah perbulan mahal banget ya dan aku hanya membayar tiga yen tiga ribu yen mahal banget cok sumpah tiga tiga orang tinggal di sini termasuk aku agrigo dan Thai gua enggak tahu mereka siapa eh personalit aku sebenarnya enggak tahu mereka sih sebenarnya sejak aku datang ke sini tiga kali aku tahu kenapa ya ya intinya intinya kit apa si MC ini enggak kenal dengan tetangga sendiri jadi dia langsung aja masuk ke ruangannya inilah yang bisa aku lakukan ketika aku tiba di apa Aduh bentar tiba di negara ini cuy sungguh ironis gue melepas jaket gue dan gantungnya sangat-sangat gimana gitu ya ini segadi pada segala hal dan aku aku kehilangan itu aku kehilangan rumah pacar uang waduh dan ketika aku bilang banyak itu sangat bermakna tapi ya itu hanya masa lalu masa lalu gue cuy aku hanya tak sekarang aku hanya terus melangkah untuk memaksa sebagai mengajar sebagai murid atau menjadi murid enggak tahu juga gue it's like profesor seperti profesor bilang aku masih muda dan aku ingin apa wallnya apa ya gue apa ya gue lupa wall ini sweet cat harus kebiasa money it's not lot of money but I have money oke aku punya kasur gue punya internet gua punya pisau lipat juga tapi ya gue juga punya diri gue sendiri dan segala yang gue butuhin juga ada di ruang ini siapa yang mencoba membodohiku gua duduk dan meratapi wah ini gue bapak-bapak bro oke aku menentu luka gue wih bapak-bapak belajar bahasa Spanyol di Jepang loh ini aneh aku tidak pernah peduli tentang luka ini tapi ketika aku melihat jendela beberapa kali segalanya terasa terhenti mengikirkan sesuatu untuk hari ini aku menggunakan pakaian biasa aku untuk tidur oke ini benar-benar kehidupannya betul aku selalu tidur dengan senjata di tangan biar gak kerasa hambar likewise aku selalu koper baju dan uangku untuk kabur kenangan itu aku sangat kangen dengan negara gua jujur aku merasa ingin kembali sewaktu tiba dan bilang pada diriku nikmati segala yang bisa kulakukan cara hidup dengan mencintai satu orang menghabiskan waktu dengan kassandra lalu kassandra kau hanyalah wok seorang wanita yang benar-benar aku percaya oh kassandra yang tadi coy mungkin kita tidak menganggap inserius atau mungkin kita hanya bersama kita hanya bersama jadi kita tidak merasa kesepian satu sama lain gitu mungkin kita merasa sendirian ya kita semua merasa sendirian coy terkadang tadi tinggal teman atau tinggal pacar tinggal keluarga tinggal segala macam jujur sejarah jujur ya hati kita itu masih terasa sepi hampa dan sendiri but a company ku berharap kau disini bersamaku memulai hidup baru search dan apa yang ingin kita rencanakan it's a shame you're dead nah nggak ngerti gua capek mati mungkin aku sebaiknya mati juga wah jangan dong kalau terasa hampa dan sendiri jangan gitu oh udah esok hari oke dia 20 menit cuy gue cerita gini dong oke sabtu jam 9 aku bangun kemarin ada ya seorang ada seorang wanita yang pengen gua datang ke rumahnya intinya begitu oke hah dapat mengejutkannya itu after long show itu mungkin sangat berguna bagi gua tapi kalau dipikir-pikir terakhir gadis itu kayak umur 15 tahunan waduh beda tujuh tahun nggak ngaruh udah beda tujuh tahun tuh jauh banget cuman daripada awal saatnya gua pergi ke rumah cewek tersebut cuy gua lapar gua pengen makan ayam disitu cuy mungkin itu pak adanya menarik sana cuy tapi gua pikir tuh gadis cakep juga ya mungkin gak akan masalah sih gua pikir-pikir mungkin gua akan ke alamat yang dia dikasih iya namanya gua gua belum tau juga kenapa nih sebentar aku mungkin 22 tahun tapi aku punya kenangan buruk iya 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 oke gua melihat alamatnya dan gua siap aku tidak tau alamatnya sih jadi gua cari-cari di internet dan iya selama 10 menit gua pakai baju dan jaket lalu pergi ke lokasi tersebut gua kunci pintunya biar gak kemalingan 5 menit kemudian 5 menit kemudian nantinya ayam lagi ya aku rasa ini rumahnya atau mungkin gua naik tangga lalu iya gitu rupanya gede banget ya udah nih udah nih gua nunggu tapi gak ada apa-apa gua ketok lagi apakah bener nih rumahnya tapi ya i to be here house atau maybe atau mungkin ini hanya lelucon hanya membuatku terasa goblok tapi ada aroma yang menyengat hidungku disini cuy gua gak percaya ternyata ini rumahnya baunya kayak ayam dengan french fries siapa ya french fries ini gua gak tau juga mungkin dia lagi di dapur oke gua akan ngetuk lagi co oke setelah beberapa saat gua mendengar langkah kakinya dan dia membuka pintu oh lu dateng oh lu dateng oke ya notice tapi yang gua notice itu ada perban di mata kanan ya cuy ya tentu ya itulah kalasan gua dateng aduh salah pencet lagi ya gua rasa kau tidak ingin bertemu denganku haha itu yang kau pikirkan sebenernya gua cukup gesit tapi itu bukan masalah bukan gua harusnya nanyain matanya kenapa cuy by the way lu gak apa-apa kan hmm ini gak penting lu yakin gak mau ke rumah sakit mungkin itu serius loh enggak jangan jangan ke rumah sakit eee aneh sih sejauh yang kupaham eee kalau pengen kalau sakit atau apa ke rumah sakit gitu intinya kesampingan itu rumah sakit ada tempat yang aman untuk hal ini cuy dan ini bukan masalah serius terus ya jika kau bilang begitu ya enggak salah sih udah oh benar ayo masuk oke gua masuk nih oke gua masuk ke dalam rumahnya cuy kok bisa menggantung jaketnya disini bro oke tentu saja udah gua udah gua gantung tuh ayo duduk dengan ku sebentar sambil menunggu biarkan oke biar ke makanannya dingin dulu gua duduk sama nih cewek dia sedikit antusias begitu dan aku teringat apa ini aku tidak ingat namanya hei gua gak tau nama lu coy oh iya benar juga ya namaku Aiko Fusagi tapi lu bisa bilang Aiko oke dia kayak ngomong bahasa Spanyol itu well gua juga bisa belajar bahasa Spanyol jadi aku bisa ngomong sama lu jadi ya ngomong bahasa Spanyol aja ya hmm hmm Aiko pakai bahasa Spanyol what 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 haha baik kok ingin tau nama ku juga hmm itu tidak perlu aku tau segalanya tentangmu bahasa apanya gua itu enggak gua bilang eh senang mengetahui tentang dirimu eh segalanya mereka bilang mereka memanggilku Takeshi hmm hmm gua tau itu bukan nama asli lu nah bahkan SC tim apa yang dia ngomong apa dia tau lah terbelakang gua apakah dia kantor polisi atau segala macem hmm mungkin begitu bagaimana dia tau hah aku tidak menggunakan namaku karena aku tidak ingin orang orang tau aku sesuatu itu sesuatu yang aneh karena jika aku mengenalkan diriku dengan nama asliku mereka tidak akan mengerti diriku hmm gua paham biasanya kau bilang nama aslimu kau takut jika aku akan menyebarkannya atau lu gak percaya gua men men dia ini benar-benar petugas kepolisian apa gimana dia pengen tau dan mengangkep gua gitu karena gua bapak-bapak yang belajar di kampus yang suka mau pedang sesuai nya gua keluar bro oke aku ingin merasa sesuatu harga yang harus dilakukan oh iya gua inget gua inget gua inget kalo emak gua pengen beliin ini minta beliin garam oh iya gua pelupa banget ya hehehe bisa permisi gua punya tugas sebagai seorang anak hehehe kau pelak lu gak ada keluarga lu lihat ya itulah dia tau tau terlalu banyak maaf jika kata ya ya temen itu menyakitimu dan tentang namamu itu aku hanya ingin tau saja ya itu mungkin tidak begitu penting tapi aku mohon jangan pergi aku tau kau punya kau tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk dilakukan hari ini karena itu gua mengiputmu kencan disini sumpah gua cuma pengen sama lu gua juga mau dong atau kau tidak ingin bersama gua eh sebenarnya gua gak lapar sih ah gua gak lapar tanpa meninggalkan oke dia senang intinya begitulah tiba-tiba dia sejengir intinya mungkin gua gak bisa pergi tangan perkosong ya aku gak tau kita tidak kenal satu sama lain tapi gua punya hadiah buat lu apa tuh apaan tuh apaan tuh brek oke dengan vital seperti itu eh kau seharusnya kau harusnya tidak khawatir tentang itu senang hadiahnya jujur aku mencari ini sesuatu yang sangat spesial buat lu untuk gua tunjukin pada lu untuk gua tunjukin pada lu lah sumpah apaan tuh gua ambil tuh hadiah yow ya baca sendiri ya gua kaget dengan perasaan ini sejak kita tidak kenal satu sama lain tapi gua menghargai perasaan lu karena memberi hadiah ini cuy makasih banyak aiko bisa kau buka hadiahnya oke gua akan buka kayaknya tuh main mah aku masih eh tertuju pada si perbandi bawahnya tuh kau bisa eh peduli dengan kau oke sumpah ini baik-baik saja ini enggak apa-apa buka aja oke gua buka nih kira-kira apa jadi katanya itu kau bilang kau suka mata gua kemarin dan aku sangat senang tentang itu jadi pertama kalinya kau bilang suka padaku tapi enggak gini juga sukanya gua on cok dan pada saat itu mungkin aku bisa memberikan satu mataku padam itu alasan kenapa dia pakai perban di mata sebelah kanan cok matanya digumpil cuma untuk dikasih ke cowok ini apa coba apa coba banget cok tapi ini worried matau worried ada cewek gini cok aku gak tahu pengen bilang apa cok sumpah pastikan untuk menjaga matanya dengan baik ya aku aku merasa nyiksa dia cuy sumpah aku gak bisa bilang apa-apa tuh sumpah jangan khawatir dengan luka ini ini tidak terinfeksi sama sekali aku rasa ya at least kupikir ini prosedur yang tidak begitu buruk oh my god gua gak tahu kenapa apa lu gak seneng ah gak gitu apa ini gak cukup cukup jika kau mau aku bisa memberikan saat oh my god ini kayak jadi masalah ini alam ah shit man gak gitu gua cuma kok ah gimana gitu dia salah paham jadi lu gak mau aku melakukan kesalahan ya Aduh gua gak tega ananzim aku akan membuangnya segera aduh apa ya ide aja lah gua bilang gua suka pemberiannya udah 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 intinya begitu enggak enggak kak jangan buang jangan buang gua suka kok hmm aduh pengen gua terus entah bagaimana ya astaga dia si pesaiko sangat saiko gitu be oke gak masalah oke jika kau mau sesuatu bilang aja ya wah gila banget ya kira-kira ini cewek kenapa sih obsesinya aku bisa mengerikan segalanya untukmu oh ya tentu 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 tapi janjilah padaku satu hal bahwa bahwa kau tidak menyakiti dirimu lagi coy gua janji oke bagus yang yang itulah cara kita mulai pertama oke aku ingat aku punya soda dari negaramu oke ini udah 37 menit gila banget ini game oh bener oh bener oh bener bentar soda minuman bro waduh bikola gua gak gua gak gua gak percaya dia punya soda dari negara gua biarkan aku menuangkannya oke oke aku gak tegaan cok sumpah gua gak tegaan dengan translate nya coy kalian baca sendiri ya yang hitam please nah udah oke udah gue telan oke enak coy sobat terima kasih untuk hari ini coy aduh udah waktunya coy sebenernya udah abisnya waktu gua ini sudah sangat lama you want help me oke ingin menolong apa coy for all time when you were by me Vivo aduh mulai gak ngerti gua kenapa dia bener-bener senyum dan bersedih kaki sih gua punya masalah kau lihat aku ayo the big complicated as it the truth oke dan ya aduh ayamnya gosong bre aduh gimana nih gua merasa ngantuk banget ngapai gua minta maaf tapi jangan khawatir gua akan mencari ayam oke bener ya hehehe gua sangat buruk kau sangat lucu lah kenapa gue aku dengan kau menunggu itu kenapa aku member gue dikosong bertidur itu kenapa gue bisa tidur oh my god kau pikir ini bebek saja mata amut so bro ya suka gak gini juga coy gila gua dikasih sobat tidur bro saking sukanya amani pria-pria berewak ber berbekas luka gini oh my god oh my god gua tepar di meja oh my god apa coba terus apa coba lama banget kayaknya tidurnya waduh whatsappen gua merasa tidur di apa itu di pangkuan Naiko gitu jika kau ku buka mata aku merasakan sensasi terbakar jadi aku mendekatinya perlahan hei kau akhirnya bangun lah ini Aiko tadi dia ada di sisiku aduh palaku sakit banget bro lu lucu aku tak tahu apa yang kulakukan disini tekesi makanannya siap oke sudah jam berapa ini the tree pm no ini pagi wah 3 subuh dari jam 7 apa jam berapa dari 7 pagi ke jam 3 subuh waduh nuansa horor nih kenapa lampunya begini tapi ini bukan masalah kututu mata gua oke kira-kira begitu aku tidak berpikir aku harus melanjutkan ini coy tapi ada aroma ayamnya coy di samping itu gua kelaparan habis bangun dari tidur itu kayak tidak menyentuhku sama sekali sama sekali di saat kesampingan itu dia bilang dia ingin aku menunggu tapi sejak aku tiba jam setengah 6 setengah 6 pagi kayaknya dan dia bilang sekarang jam 3 pagi apa sih yang itu sekitar 10 jam coy gua tidur haruskah aku melanjutkannya sesuatu bilang padaku bahwa ini cewek ini gak aman gua tahu apa yang kau pikirin aku memberikanmu oke obat tidur tadi please please jangan 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 benci aku gua memberikanmu itu biar kau tidak merasa bosan menunggu gua masak gitu oke suaranya terkesan meyakinkan gua gak tahu harus react apa nih tapi gua harus tenang gua buka matap lagi dan jawab lah dia sedih jangan khawatir bro gua gak benci kok tapi janjilah jangan lakukan ini lagi ya gua janji Aiko approach me entah apalah itu ayo ikuti aku oke dia menarik membawa tanganku men palahnya masih sakit kita udah sampai di meja ayo duduk ya duduk lagi tepat semula oke gua notice bahwa nih perbannya udah mulai kayak bonyok gitu darahnya cuy udah pekat hitam pekat gitu dia lagi di microwave oke atau dia bilang itu karena oh iya Aiko mengambilnya dulu oke aku saya ini sangat malem banget sangat aneh dan aku masih sangat pusing oke Aiko masih di sana terus whatsappen 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 oke apalagi gua gak paham bagian ini gua masih gak paham tuh kalau dia itu agen kepolisian gua gak tau tapi ya intinya dia berbahaya cuy gua siap-siap dengan pisau gua eh gak mungkin tapi what happen aku tidak pernah pernah tinggal ke pisau ku atau mungkin aku gak bawa nih enggak dia mungkin melakukan sesuatu dia mengambil pisau gua oh udah mateng udah mateng gua rasa makanan sudah siap gua akan kembali oke take your time Aiko ke dapur itu waktunya gua untuk pergi aku harus pergi tanpa membuat suara i gently take quick like step gua melangkah ke pintu aduh ke kunci lagi aduh window gua lihat jendela kalau pengen kabur tapi jendelanya tidak begitu tidak bisa dibuka ya hanya ini pilihanku dalam 3 cu eh kalem 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 eh takasih apa yang salah kenapa kau melihat jam oke dia gak sadar ternyata apa ini mengganggu mu mengganggu jammu eh enggak 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 apa-apa aku rasa ini jam yang bagus oh benarkah ibu ku yang membawakan jam ini sudah lama sekali tapi jika kau mau itu bisa jadi milikmu just tell me bilang padaku dan itu akan jadi milikmu aduh serius gua mau dikasih kalau gua mau tapi tapi aku tidak mau pemberian dari ibumu juga oke eh iya gua juga bertanya-tanya gimana orang tuanya anak oke mari kita makan bros omah agak beneran jadi dong aromanya sangat menggiurkan soy aku notice kebau ayamnya malahan wait itu ayam ada yang salah bung eh aku tidak ingin marah sih tapi aduh dia sedih lagi dia menunggu kata-kataku dia benar-benar kerja keras kayaknya cuma untuk gua gua gak tau alasannya kenapa ya ini seperti guru gua bilang jika dia menginvitmu makan terima tanpa bertanya-tanya tentang makanannya begitulah cara menghargai seseorang dalam berusaha menyajikan sesuatu pada tamunya no gak apa-apa aku hanya bahwa aku ingin bilang kalau makanannya enak banget ya hari ya so oke oke aku menggerakkan kata-kataku biarkan aku menuangkan sodanya juga gua ya gua berjanji ini bukan apapun lihatlah kelihatan aja itu meyakinkan hahaha rasanya seperti permen oke saatnya makan bro gua yang mengganggarpu ini benar-benar ini sangat kecil atau memang mil burung Aiko melihatku dengan sangat penuh perhatian gua gigit gitu gila-gila ini seperti rasa di negara gua kembali ke tetangga gua kembali ke rumah motor kambret Aiko masih melihatku sambil berdinar ada sesuatu yang ingin ku bilang padamu hehehe seperti yang kau lihat hari ini sabtu dan toko hanya buka dari jam 6 hingga siang dan gua mencoba untuk membeli ayam ukuran sedang tapi mereka selalu kehabisan stok ya ketika aku pergi ke tempat kedua tutup terakhir gua gak nemuin toko sama sekali ya aku merasa sedih karena gak bisa nemuin ayamnya dan Aiko pun menangis bro aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong setelah semua itu kau menunggu makanan kau menunggu makanan seperti yang ku janjikan padamu jadi aku duduk di kursi taman dan duduk untuk beberapa saat ini gua sampai ngunya itu seperti yang kamu lihat oke deh bahwa aku melihat orang-orang melemparkan remahan roti pada burung-burung merpati atau burung-burung apa yang di taman itu dan gua punya ide dan gua punya ide wah sebentar apa yang gua makan aku pergi dan bilang pada orang tua itu untuk minta rotinya aku bilang padanya aku ingin memberi makan burung itu dia tersenyum memberikannya padaku dan aku pergi ke hutan aku menabur reman roti dan burung-burung datang dan that and well no maaf aku tidak bisa membeli ayam jadi tapi sebagai gantinya ini terlihat sama bukan ini seperti emakku bilang jika hidup memberikanmu limun kau akan dapat sarinya ada yang salah mungkin kau tidak menyukai makanannya sama sekali kenapa harus sayang karena mahal kali ya aku harus kuasitasi tapas 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 ini cewek aku suatu di actor tetap tenang aku melanjutkannya enggak ada yang salah baik kok ini cuci aku sangat menghargai apa yang kau perjuangkan kemarin aku menghargai sangat worth it kesampingan kesampingan itu ini bukan apa-apa dengan apa yang kau lakukan yang kau lakukan padaku aku aku lapar juga makan jadi kenyataannya itu bukan daging ayam melainkan daging burung yang ada di TAMAN gua gak tahu burung merpati atau burung api gitu pokoknya sejenis itulah pingheon pingheon gua harus tetap tenang cuy inilah rasanya pingheon tapi enggak begitu buruk juga akhirnya gua kembali ke ruang dindingnya tetap kemejain lagi terima kasih temakanannya disaat gua pengen pulang malah hujan terus lagi oh my god kenapa harus hujan aduh sepertinya kamu tidak bisa pergi saat hujan begini malam begini ya kan men mimpi itu datang lagi pada gua tak sih lu ngantuk kan sedikit kenapa kau tidak tidur lu punya dua ranjang atau sesuatu kek Aiko menganggup kepalanya gua itu gak masalah berikan aku bantal dan sarung kali ya gua akan tidur di kursi ya begitu soalnya gua merasa ngantuk banget sih gua gua punya ide gimana tuh dia keliat malu-malu gitu mengapa kita tidak tidur barengan gitu wadah wah gua gak pengen buat lu marah tapi di negara gua tragisi seperti itu tidak diperbolehkan cuy karena ya tau sendiri lah malu kepergok beda cerita ya jadi gua sangat mematuhi tradisi gua jadi maaf ya koplak itu gak benar si aku selalu mencari untuk menyakini tradisi itu jadi aku mencari aku menelusul meriset lebih lanjut mengenai negaramu dan ya itu seperti pecular gua gak ngerti nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge mengapa Aiko punya obat-obat semacam itu gitu tapi aku menyadari bahwa Liko sedang memegang tangan gua ini ini CR gak sih ikon nutup pintu dan kita di ruangannya dimatiin lampunya oke gua lemas sial gua tau gimana yang jelasin perasaannya tapi gua gak marah kok gua malah merasa sedih dan frustasi ya gimana ya dari awal cuy tapi sedikit anget ya jadi aku merasa gak perlu khawatir sama apapun mungkin ada yang bisa kulakukan di ruangan gelap ini tapi ya apa-apa harusan gua di kasur aku tau ini keliatan ke tempatnya kecil tapi tempat tidur ini emang sedikit kecil jadi ya begitulah hujannya menderas dinginnya dingin banget dan ya di ruangan ini pula sejak sini tidak begitu banyak ruangan dan ini menterasa dingin sepertinya kita akan tidur saling memegang tangan ya beranget terus ya itu bagus that's a man man that's a man dalam akhir yang tidak aku sukai ini tapi akhirnya dengan apa itu oh dengan tenaga terakhir gua gua ingin mengucapkan kata-kata terakhir sebelum tertidur ya gak apa-apa jangan tapi jangan sentuh gua kebanyakan ya takutnya ada sesuatu baiklah ya 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 Aiko berbaling di sebelah gua tapi gua merasa dia ketakutan berdekatan dengan gua mungkin gemeterat gitu kali apa bedanya gua gak bisa nge-revelsiin kia cuy gua ngeluk Aiko udah oke di sini dan ya palanya di dada gua gini kayaknya simulasi kali ya karena gua jomblo bentar oke badan Aiko sangat hangat cuy iya 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 ini memang sesuatu emang jangan coba jangan apa jangan coba apapun di luar sana jangan coba sentuh gua terlalu banyak jangan khawatir hanya membuatmu istirahat esok bakal menjadi hari yang lebih mai ya mungkin besok akan jadi hari yang lebih baik takeshi aku ingin terimakasih aku ingin terimakasih aku ingin terimakasih gua nanti tentang suara si ini yang entah berita lu apa karena akhirnya di segalanya kau tetap bersamaku dan tidak akan pernah meninggalkanku sendirian ku tahu aku sedikit takut dan itulah kenapa kenapa tuh aku hampir gak punya temen waduh udah psikopat introvert lagi well aku tidak punya temen ya intinya punya temen jadi dia ini dia dibicara sepertinya meyakinkan gitu sungguh makasih untuk malam ini bisa bersama aku hmm gak masalah Aiko dia benar-benar ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya ke gua at least ini mungkin aku sedikit merespon ini normal gua akan pluk jadi aku merasa aku merasa sebenarnya aku merasa aku merasa aku tidak tidak sangat tertarik pada hubungan oke gitu aku pakai tangan gua untuk memeluk dia aku merasa bahwa elah gua gak ngerti siapa elah ini ini baik aku meluk gua juga terima kasih untuk ehm iya untuk itu kau tahu aku sebenarnya aku juga suka menghabiskan waktu bersamamu mau kasih juga atas semua kemalamnya dan kerja kerasmu aku pikir Aiko sedang tetik ini telah tidur tapi ya tiba-tiba nafasnya terlihat begitu lembut tersi kamu sejatinya i love wow dia senang cuy dengan mamang berhewak what the hell apakah ada masa lalu alasan kenapa Aiko suka sama paman ini dan dia tertidur juga Aiko aku sedang berpikir tentang sesuatu setelah segalanya aku tidak tahu jika aku telah memulai menjalin hubungan baru tanpa tersadari gua gak tahu apakah aku mampu memperoleh kebahagiaan kembali aku sebenarnya gak tahu gimana perasaan tentang cewek baru tapi ya gua suka inilah mungkin awal mula hubungan yang indah siapa tahu episode 2 next morning oke next part aja ini udah sejam cuy satu part biar kita sampai sini dulu aja ya oke 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 dan sekian dulu nampaknya dannya sang luar biasa yang dimana untuk episode 1 lumayan menarik sih yang dimana kita sebagai pria umur 22 tahun apa ya atau berapa gitu pokoknya tua banget 15 selisih 10 tahun eh selisih 7 tahun ya bener-bener jadi padahal dasarnya kita ini entah dari mana negara ini mungkin dari Spanyol mungkin ya Spanyol terus kita terbang ke Jepang untuk belajar bahasa disitu dan ya kita kayaknya jadi murid yang tua banget dan kita tidak punya siapa-siapa sebenarnya saking kesepinya kita enggak punya teman enggak punya kerabat sahabat keluarga segala macem ya ada sih temen yang Paulia sama Cassandra gitu kan sama anak sekolah itu gue mungkin itu temennya juga tau siapa gitu kan dan ya sedihnya disitu si Paman ini sih sebenarnya dan pada suatu hari ada cewek misterius yang dateng dan ngasih tau bahwa dia bener-bener suka sama nih pria entah alasannya kenapa ini pria brewok yang kayak gue berkumis gue juga 22 tahun soalnya cuy ada cewek 15 tahun yang suka amat ini pria gitu kan nah gue titik penasarannya begini si Aiko ini tau dari mana nih cowok apakah dulu ini mungkin ya apakah dulu si cowok ini pernah nyelamatin nih cewek siapa tau kan entah di Spanyol atau di Jepang itu nyelamatin yang kita nggak pernah tau cuy entah kenapa sifatnya psikopat ini Sundiri apa sebutannya ya dia rela ngorbanin apapun demi nih cowok gue heran coba gue ya gila saking kenya ya saking kesukanya ketika si cowok bilang suka sama matanya nih cewek beneran ngasih matanya sebelah cuy dan kalau kurang dia siap melepasin satu matanya lagi bah saking kecinta matinya ya gue juga heran sih psikopat gini amat ya jatuh cinta tapi ya udah lah ya untuk next gue penasaran juga sih bakal kayak gimana sambungan dari Aiko dan Takeshi ini nah intinya gue penasaran dengan apa yang terjadi ya apakah nanti Takeshi bakal menjalin dengan Aiko atau justru malah ke Cassandra nggak tau kan siapa tau cinta segitiga tapi kalau mungkin cinta segitiga si Aiko psikopat ini bakal nyerang Cassandra itu kemungkinan mungkin ya tapi ya udah lah ya ini gila cerita panjang sih semoga developernya update sih gue penasaran soal dengan ceritanya dan itu aja dulu ya thank you boy karena ini masih 1.2 dan masih development jadi mungkin katanya masih capture episode 2 kita tunjaga setelah episode 2 itu aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati